Halo ya what's up guys, balik lagi bersama gue disini di channel online pun di konten penjelajahan iceberg of entire internet lagi part keempat coy oke jadi seperti yang udah kalian tau di konten iceberg of entire internet kali ini gue bakalan menjelajahi beberapa keyword-keyword yang ada di internet yang gimana isinya itu misterius-misterius gitu coy jadi ada beberapa level yang dikasih dan setiap level yang kita masuki atau semakin dalam kita masukin levelnya itu bakalan semakin horror coy jadi ya mungkin tanpa lama-lama sebelum kita mulai menjelajahi konten kali ini kalian jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jangan lupa gabung discord link di deskripsi bawah kalian bantu ramein discord gue karena udah 12 ribu member dan masih aja sepi dan ya jangan lupa juga kalian follow instagram gue atfakion dan langsung aja kita masuk ke konten kali ini coy oke langsung aja kita mulai episode kali ini dan dimana terakhir tuh level 40 yang bagian atas ini dan kita sekarang masuk ke level 41 yang bagian bawah sini coy dan langsung aja disini gue udah familiar dengan beberapa keyword kayak guerrero flying or no mercy in mexico yang dimana ini adalah video kartel tapi gue gak tau gue udah pernah nonton gak sih cuman yaudah coba kita cari yang ini aja coy oh yang video ini jadi bagi kalian yang gak tau ini adalah salah satu kartel video juga yang ya kalian tau lah konteks kartel video itu ngapain gue pernah bahas beberapa video kartel yang worst di video kemarin kalian kalau belum nonton kalian coba nonton dan guerrero flying itu ternyata adalah salah satu video kartel juga yang gak tau ini gue pernah nonton apa enggak cuman coba ku cari doxly nya dan kita coba reaksin sama-sama dikit-dikit aja gitu oke jadi gue udah tau ini gak bakalan bisa liatin di youtube kenapa gue masih reaksin ini tapi intinya ini dia videonya karena emang gak bisa diliatin di youtube mending gak usah kita nonton kali karena yang buat gue trauma dan kalian gak bisa lihat apa-apa juga jadi intinya itu dia level 41 yang baru aja kita mulai udah ketemu video gini ya nanying oke jadi itu dia level 31 kita udah mulai dengan hal-hal yang brutal banget gitu ya kan lanjut aja kita ke level 32 dan dimana di level 32 ini sama seperti level sebelumnya yang gak ada background atau foto-foto kayak di level 1 sampai 20 kemarin coy oke jadi di level 32 ini kita mungkin coba cari yang Sokumentary Extreme Collection koleksi apa satu ini anjir oke jadi Sokumentary Extreme ini tuh kayak kayak ini ya jadi kayak apa sih MD Pope atau yang pokoknya kayak kompilasi-kompilasi video gore gitu coy dan dijadikan kaset ya kan yang waduh ini lumayan brutal juga sih isinya oh gua salah pengertian jadi Sokumentary Extreme Collection itu adalah salah satu genre film mungkin atau genre kaset yang dimana kayak dokumentary video cuman versi brutal ya coy kayak ini dia ngekasih tau ini ya apa ngekasih tau koleksi-koleksinya dia tentang Sokumentary Extreme Collection yang dimana ini ada kayak kumpulan-kumpulan kaset yang ya kaset-kaset gore gitu anjir ini kayak dia ngeliatin MD Pope juga tadi kalau gak salah nah dia ngeliatin MD Pope juga jadi kayak kaset-kaset MD Pope terus kaset-kaset apalagi ya gua lupa judulnya apaan itu ternyata termasuk Sokumentary Extreme Collection anjir oke jadi itu dia level 32 yang dari konteks aja udah gila banget walaupun kita gak nonton video atau file aslinya gitu karena gua tau juga walaupun ku tonton itu gak bakal bisa ku masukin Youtube jadi kayak percuma juga gitu oke lanjut aja kita ke level 33 yang disini masih dengan background yang sama cuman hitam-hitam doang gitu dan ada beberapa abstrak-abstrak di belakangnya oke jadi mungkin kita coba cari yang SJNIM 503 kayak nama-nama SCP anjir oke lagi-lagi adalah video-video dokumenter mungkin ya kita coba tonton sendiri aja ini video-video Rusia by the way dan ya kita coba tonton lah oke jadi ini dia videonya yang dimana disini judulnya kalau emang gua translatin adalah cerita pengantar tidur yang menakutkan SINIM 503 oke langsung aja kita tonton bareng-bareng oke anjir SINIM 503 SINIM 503 nama judulnya nama judulnya sebentar oke mulai ada suara-suara yang tidak mengenakan kita cepet-cepetin dikit ya ini apa yang pengen dilihat cok kayak cuman gambar gerak-gerak gitu itu udah kayak background-background suara yang ini ya guys ya cepetin dikit-dikit oke udah mulai terbentuk sesuatu gue takut jump scare aja cok jadi kita lihat-lihat dikit-dikit ya hmm ini kayak cuman kayak kode-kode gitu gak sih tuh jadi kayak gak tau apa yang pengen dilihat cok atau mungkin ada kayak suara-suara yang bisa dicermati hmm agak mengibingungan sih ya apa konteks dari videonya apalagi ini pake bahasa Rusia yang gue gak tau tapi kayak ada kode-kode terus suara-suara yang hmm gak tau juga gitu gimana ngomong nyanyi dan ya disini komennya juga semuanya bahasa Rusia baruzki-baruzki jadi lebih lebih susah lagi cara nyari konteksnya nih gimana anjir oke jadi itu dia level 5 33 yang dimana ya cukup mengerikan tapi karena gak ada konteksnya jadi kayak yaudah sih jadi lanjut aja kita ke level 34 yang disini ada beberapa keyword-keyword yang ada di layar gitu dan mungkin gue coba cari yang yang ini kali watch tips V97 T ya itu tips to carrying your sadness working 2021 jadi tips buat meredahkan kesedihan gitu mungkin dan anjing ada youtube original tip 1 cut both of your arm off oke jadi kalau kalian emang sedih cara supaya kalian gak sedih atau obatnya itu kalian harus potong tahan kalian siap tip 2 cut dia suruh potong kaki i think siap tip 3 call off number in the description gak ada mana video ah video nomor teleponnya oh apa oh dikasih nomor ternyata ya kan coba telepon sendiri lah tip 4 go to the coordinate that we say oh jadi setelah kalian telepon kalian akan dikasih koordinatnya oke dan oh shit oh shit dia punya IP gue oh shit gue takut oh shit oke jadi itu dia level 34 yang dimana ternyata itu adalah video hacker guys gue jadi kena hack gitu ya kan dia tau IP gue sekarang dimana jadi mungkin tanpa lama-lama kita coba langsung lanjut lagi aja ke level 35 yang dimana ini backgroundnya mulai berbeda lebih asik lagi dan kalau emang kita zoom out itu kita dikit lagi mencapai bawah yang mungkin gue bakalan coba cari semuanya di video kali ini kalau emang sempet gitu ya kan jadi ya langsung aja kita ke level 30 30 berapa lupa gue kan 31 2 3 4 35 kita coba cari yang your local breadman ini kali coba oke jadi ini mungkin adalah adalah apa ya gak tau juga tapi ini creepy juga sih diliat-liat oke jadi ini adalah salah satu youtube channel your local breadman ya kan yang dimana katanya disini di deskripsi atau info channelnya bilang in million years my channel will be the only remaining on youtube and you all gonna have to watch jadi katanya di 1 miliar tahun ke depan ya kan yang gue yakin kalian udah pada mokat semua termasuk gue dibilang kalau emang channel ini channel your local breadman adalah salah satu channel di youtube yang masih tersisa dan kita harus nonton dan ya disini dia nyediain video-video yang mungkin kita coba reaksiin beberapa kali mungkin yang ini episode 1 kita coba tonton oke lagunya kekerasan life in the void oh jadi kayak kayak kartun tapi versi dark web mungkin deh oke jadi dia local breadman local breadman atau MC nya it's been a while do we hope the pleasure hmm hmm apakah ini menggambarin 1 miliar tahun ke depan ini kayak cuman art-art begitu tapi what the fuck kanibalismanya jadi kayak doodle art tapi versi dark kayak gak deh it's not safe here kenapa tuh oke you're local breadman jadi ya gue juga kurang tau ini video apa tapi mungkin kayak cuman kartun versi dark gitu coy oke jadi itu dia level 35 kita langsung lanjut lagi aja ke level 36 yang disini lagi-lagi seperti level sebelumnya gak ada apa-apa cuman kayak static tv broken di belakang backgroundnya gitu dan langsung aja kita mungkin cari di level 36 ini yang serial for human apa itu oke ini dia videonya serial for human dan dimana ini video di upload pada 17 Agustus tahun 2006 ya gue yakin kalian masih pada bocil di tahun-tahun itu cuman kita coba tonton bareng-bareng oke oke ada serial oke kok kayak bernafas gitu serialnya oke bisa dimakan pakai sendok oke 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 itu dia videonya yang gue juga kurang ngerti apa ya cuman cuman orang tutorial cara makan serial apakah itu maksudnya ya 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 yaudah coy oke lanjut lagi ke level 37 disini hmm banyak yang berhubungan dengan ghost-ghost gitu guys kayak autofocus ghost to ghost atau ghostcity.com cuman disini karena gue takut sama hantu apalagi ini tengah malam mungkin kita coba cari yang lain aja kali kayak mungkin ini nih nasiris 999 nasiris 999 apakah itu oke kita menghindari dengan kata-kata ghost tapi kita malah nemu yang lebih horror tapi ya karena udah dibuka dan gue penasaran sebenernya kita coba buka aja kali oke tidak ada videonya tapi sini ada orang korea yang reaction satu ini guys oke kita coba reaksiin orang reaksiin aja kali karena emang gue penakut jadi kita nonton bareng orang lain aja coy sama orang-orang mas-mas korea satu ini eh dia kok ada sih dia kok ada sih bentar-bentar-bentar bentar-bentar nih ini adalah channel aslinya yang nasiris 999 cuman di gue kok gak ada videonya ya di dia kok ada di gue gak ada videonya coy tuh videonya gak memiliki konten apapun apakah gue di blog gak boleh nonton tapi disini dia dia tampil reaction dan videonya tuh banyak akhir tuh ada 400 oh katanya ada 461 subscriber dan apaan tempat hidup oh pokoknya oh iya pokoknya tuh channelnya tuh berisi konten-konten yang horror udah lumayan lama tuh guys udah dari tahun 2016 cuman di gue sekarang kok udah dihapus semua ya hmm disini dia reactionin videonya sambil kita cepatkan dan kita lihat ininya pelan-pelan takut ada jumpskares oke oh jadi konten channelnya tuh ya horror-horror gitu guys kenapa dia gak nonton penuh ya dia nontonnya dikit-dikit doang aja ini ada orang yang ke makam kuburan hati-hati bro nah kita coba lihat-lihat dikit-dikit gue cuma takut jumpskares oh ini ada ada sesuatu nih guys ih ada isadako kali ya kuntilanak kali ya ih takonya hati-hati bro dimakan bro kalau dia kena jumpscare malah batuk anjing bukan takut hafal oke jadi itu dia penjelasan dari konten nasiris 999 dan dimana ini sebenarnya punya punya ini ya punya banyak banget konten atau video-video kayak yang dilihatkan disini dan semua isinya tuh horror guys cuman gak tau kenapa di gue udah gak ada atau enggak dia udah tutup channel gimana udah capek kali dia nakut-nakutin orang tapi intinya begitu coy kita langsung lanjut lagi aja ke level 38 coy oke di level 38 ini ada kok ada hal yang sama dokumentari extreme collection kayaknya udah udah tadi udah yang kemarin nah tuh kan udah ada di ini kenapa ditulis lagi di level 38 nih gue kurang tau tapi ada duplikasi coy mungkin orang yang gak sadar yang buat ini foto cuman ya ini udah selesai dan mungkin kita coba cari di level 1 ini yang eternallife.3g2 coba itu aduh oke jadi lagi-lagi konten-konten yang aneh gitu ya kan tapi ini kayaknya horror gak horror sih ya coba kalau kita buka seperti biasa ada yang nyedian di youtube dan ada secret file fandomnya fandomnya juga guys jadi ada ada penjelasan dikit lah kayak wikipedia nya bahasa rusia lagi anjing tunggu-tunggu gue translatin oke sebelum kita pergi ke fandomnya atau penjelasannya nah mungkin kita coba tonton videonya dulu kali jadi ini adalah videonya yang ada di youtube dan udah di upload dari tahun 2016 lalu coy oke anjir anjir kaget kegedean suaranya jadi kayak ada background lagu dan ada kayak glitch-glitch in the matrix gitu guys hmm ini kayak hacker gak sih apakah ini hacker lagi what the fuck lulu push ada tulisan 07 010 kenapa ada ada hitungan belakang apakah ada jumpscare bentar aku liat dulu oke aman sih bentar kita coba liat sama-sama aja dulu suaranya hilang dan abis begitu aja what the fuck oke jadi itu dia videonya internal live 3G2 dan dimana disini kita coba liat versi fandomnya atau penjelasan dari videonya kali dan ini gue terjemahin pakai ya pakai google translate automatic jadi kehidupan kekal 3D2 adalah video yang hampir tidak dapat ditemukan dimanapun saat ini menurut legenda file ini jika dilihat memiliki efek positif bagi otak dan tubuh efek positif oke setelah menonton hal berikut terjadi pada seorang keberuntungan meningkat merasa lebih baik kekuatan meningkat inspirasi muncul ada inisiatif untuk kalau yang baru cinta untuk makhluk hidup muncul menghilangkan sebat buruk terjadi oke ternyata video yang baru kita nonton itu bukan video horror maka kan video yang membuat kita berpikiran positif coy jadi kita dapat beberapa hal-hal ini perubahan yang disebutkan di atas diduga menarik ribuan orang untuk mencari file ini namun menurut pihak past mereka tidak berhasil tanggal keempatan 2009 menyebar di internet keaslian tidak terbukti oh jadi ini jadi tadi yang kita nonton itu bukan video aslinya dong hmm di 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 youtube format aslinya adalah mp4 tidak diketahui oke hmm jadi kurang lebih video atau konteks dari kehidupan kekal 3d2 atau eternal life 3d2 adalah sebuah video yang dimana isinya itu berisi hal-hal positif gitu yang dimana kalau memang kita nonton videonya itu kita bakalan diberkati ya oke jadi itu di level 38 kita langsung lanjut lagi aja ke level 39 yang disini kita udah mulai masuk ke ujung dari foto icebergnya mungkin di bawah ini nanti level 40 tapi kita level ke 39 dulu yang dimana disini ada deskripsinya lagi coy dibilang disini some information about LK Park Broadcast oke jadi kita coba cari langsung aja LK Park Broadcast apakah itu supaya kita bisa tahu apa ada maksud dari info di kanan ini LK Park Broadcast The Crying Radio Man oke anjir gue langsung merinding co dilihat ginian co sumpah bentar ya hmm oke salah satu konteks satu info yang bisa ku dapatkan hanyalah ini coy yang dimana pas gue cari LK Park Broadcast itu yang keluar adalah Crying Radio Man atau orang radio yang menangis ya gitu lah oke jadi intinya disini ada orang yang menceritakan kalau emang dia itu denger salah satu stasiun radio pas dia lagi naik mobil ya kan dia dan temannya itu dengerin salah satu stasiun radio yang dimana radianya itu mengeluarkan suara-suara aneh gitu guys ada kayak cewek yang nangis segala macem gitu jadi kayak radio horror gitu ya hmm dan disini kita dikasih information ya kan yang dimana ya bentar kita coba baca dulu ini oke oh jadi ini lebih ke konteksnya kali hmm dan ini panjang banget masalahnya coy gue paling males baca kalau panjang-panjang gini hmm bentar kali gue coba rangkum kali gue coba rangkum beberapa dan ini dia kasih foto-foto creepy ngeri juga pokoknya gue rangkum beberapa apa yang dibilang disini jadi intinya disitu Aiden lagi dengerin radio dan pas dia puter radio itu ada kayak suara strange dan disturbing yang keluar dari transmisi radionya dan dari situ sword like footstep and tap noise oh pokoknya dia kayak ngedenger hal-hal horror gitu coy ajar dan ini lumayan ngeri sih dan ini banyak banget kan kalau emang pengen baca sendiri ini konteks-konteksnya ada di ya ini have your block then unexplain mystery of crying man radio transmission coba kalian baca dah oke lanjut lagi disini level 40 yang dimana di level 40 ini ada gambar atau background yang dimana ini adalah gunung icebergnya tapi versi kebalik coy yang dimana ini mungkin menunjukkan bahwa kita pengen nyampe ke dasar dari iceberg 1 ini langsung aja kita coba cari beberapa keyword yang ada di level 40 ini ini kali dnavi 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 ini kali oke ini dia videonya dnavi evi evi ya itulah pokoknya yang dimana ini videonya udah di upload tadi tahun 2017 lumayan lama dan lagi-lagi ini adalah analog horror versi rusia coy isinya rusia semuanya ingin dibaca apaan nih tapi langsung aja kita coba tonton video di level kali ini oh shit waiting oke ada video penari dengan gak tau kenapa dia penari digelap banget tempat-tempat hitam waiting ada tulisan waiting lagi dia seperti ada kayak bayangan-bayangan ninjutsu kagebunshin gitu di belakangnya tadi oke ada lagi yang muncul ini kayak tadi-tari balet gitu bukan sih dna oke itu dia videonya ntar kita coba tonton video kedua yang versi telur gue juga kurang tau ini maksud dari videonya apa karena ya no konteks gitu guys cuma ada video orang joget doang oke oke ini video dn kedua ada telur yang diberkati mungkin hmm lagu-lagunya lagu-lagu tidur gitu ya wah cuma lagu doang ternyata guys wah shit ada yang terjadi sesuatu di akhirnya oke kan jirapan itu hmm ada background yang cukup anomali di belakangnya happy new year everyone tapi disini ada lagi-lagi secret file fandomnya atau konteksnya jadi kita baca dulu video tersebut di segera di vcontacte oleh pengguna deleted ini menunjukkan seorang gadis menari mengikuti musik lembut itu berlangsung tepat 1 jam menyerang akhir gadis itu menyelesaikan tariannya dan tulis akhir ditampilkan usai menonton banyak yang menyatakan bahwa bukan hanya video tapi juga nyawanya telah berakhir dan mencoba bunuh diri angin oke berbeda dari video sebelumnya ternyata video ini itu memotivasi kalian buat bunuh diri ya emang waduh ya waduh ya waduh 841 dan ya mungkin 841 kita coba cari yang slave nation 666 ini ya ini video-video perang gitu oke ini konten random sih tapi ini horror aja kayak konten-konten perang gitu gitu kali what the fuck hmm ini ini horror sih dari nyanyinya gitu kayak ini video-video perang jaman ini perang world world 2 kalau nggak salah oke dan dia isi kontennya gitu guys cuman kayak nyanyi-nyanyi bang santai bang lagi-lagi ini kasih naskah perang oke jadi itu dia videonya dan dimana oh ada deskripsinya guys dibilang disini rutyard kipling boots poem songchan kok kayaknya jadi bahasa cina ya oke jadi disini dibilang kalau emang yang nyanyi itu adalah rutyard kipling coy yang dibanen itu adalah sebuah poem poem tuh kayak apa sih kayak puisi kalau nggak salah gue lupa apa maksudnya oh oh ternyata dia itu lagi ini aja lagi ditawan gitu makanya dia nyanyi gitu apakah gitu gue cukup kurang tau sih cuman ini creepy sih oke lanjut lagi di level 42 yang dimana disini balik lagi dengan profil yang sangat random dan disini tulisannya udah bottom of the internet coy atau beberapa level ke bawah ini adalah level terakhir yang bakalan kita cari gitu dan langsung aja di level 42 ini kita coba cari yang mava 832 apakah itu hmm ini kayak video-video penghipnotis anjing nggak mau co ah nggak nggak kita cari yang lain aja guys gue malas kalau dihipnotis gini takut beneran gitu kan tiba-tiba channel gue ke-hack nggak lucu anjing oke disini kita mungkin cari yang lain aja mungkin kita coba yang headfin.mkv ini kali oke sepertinya kita menonton video creepypasta creepypasta lagi yang ya seperti biasa langsung aja kita buka youtube dan ada fandomnya juga bakalan kita baca nanti dan langsung aja kita nonton videonya oke jadi ini dia videonya yang dimana videonya udah di upload dari tahun 2016 gitar 6 tahun yang lalu langsung aja kita tonton bareng-bareng what the fuck itu apa itu beruang apa ini masih masih nggak tau ini bahasa apa apakah ini bahasa rusia atau bahasa sunda ini dari kameranya kamera-kamera lama sama banget ya bukan 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 beruang anjing dia kayak mahluk gitu guys makhluk hitam oke jadi itu dia videonya yang dimana ini cukup misterius kayak ini tuh makhluk apaan anjing cuma udah kita coba baca fandomnya siapa tau ada konteks-konteksnya dikit gitu oke ini dia headfin.mkv yang dimana disini penjelasannya adalah tidak ada yang diketahui tentang pembuatan file tersebut tentang pembuatnya juga mungkin cuplikan dari video dokumenter tersebut anda dapat melihat video yang memotret objek tak dikenal di pengundungan yang tertutup salju oke jadi itu objek yang tak dikenal ya ngomong-ngomong bahayanya juga belum diketahui tidak diketahui apakah file tersebut ada atau tidak sebenarnya tidak ada berbahaya di dalamnya hanya bisa menakutkan seperti semua ketidakpastian yang menyelembuti kita mungkin satu-satunya saluran file tersebut disimpan di grup 333333 itu gak tau grup apaan tetapi fakta file tersebut tidak terbuti karena grup tersebut tertutup dan tidak membagikan hasil penelitiannya kepada siapapun kami benar-benar tidak dapat membukaan apapun hmm oke jadi dari fandomnya sendiri aja belum terlalu pasti gitu itu apaan guys jadi ya masih misterius gitu tapi mungkin bagi kalian yang anak-anak indie home ya kan eh maksudnya indigo di bawah coba komen siapa tau kalian bisa nerawang-nerawang walaupun itu bukan setan ya kan itu makhluk cuman pengen sotoy juga coba lah komen di bawah kita diskusikan sama-sama oke lanjut lagi kita ke level 43 yang lagi-lagi ini adalah ada foto yang dengan konteks aneh ini kayak ada orang pakai dress gitu pakai apa pakai gaun cuman ini gak tau kepalanya kayak kaktus dan disini dan disini keyword-keyword yang dikasih itu berupa website semua ya kayaknya ada yang dotcom dotnet gitu terus ada channel youtube disini hmm langsung aja kita coba cari beberapa kali dan disini mungkin kita coba cari yang trigger treat dotnet oke mike jones loh 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 bentar bentar ini kok gue kayak ke hack anjing run white ini apaan cok oh shit gue sedikit takut disini gue coba ini ya gue coba gak usah fullscreen ini aja guys tapi ini yang dikasih sama mereka lah ini ada kode-kode gue takut ke hack anjing masalahnya ini apa ada militari militari cok kok ada nuklir bom jangan bilang gue ngaktifin nuklir dari buka website ini gue takut sebenernya pengen liat sampe abis tapi gue penasaran co oke disini masih lanjut lagi CIA harirate ini apa co ini apa co ini website apaan anjing aduh sumpah gue takut sumpah gue takut sumpah gue takut anjing buba the love ini kayak nama-nama senjata gak sih mark warner nuklir bom bang ini apa bang ini apa bang sumpah gue takut bener anjing kill yaudah kali yaudah kali udah kali udah kali udah kali gak tau maksud web itu apa tapi tapi kok kayak kayak sesuatu yang gak meyakinkan gitu jadi mungkin jangan kali mungkin jangan level jangan jangan udah udah gitu aja untuk level 43 kali ini kita coba next lagi aja ke selanjutnya coi gue gak pengen masalah akhirnya kita level 44 yang disini ada kayak orang senyum di belakang pintu atau apa yang gak tau foto apaan profilnya ya kan tapi langsung aja kita coba cari disini yang yang mana nih guys user 9472 apakah itu hmm oke user 9472 misterius youtube channel fitur must end it what the fuck wah ini asli kah oke jadi ini dia kontennya dari user 9472 di youtube yang dimana ini aneh sih karena emang liat aja judul dari videonya tuh gak ada gitu jadi kalau mau cari gimana co tapi udah kita coba tonton beberapa kali kita reaksinin bareng-bareng oke jadi ini video pertama dari user 9472 yang gue buka di channelnya jadi videonya sendiri video-video absurd aneh gitu itu kayak ada orang di depan mic gitu weis dan dia lagi gerak-gerak ini video apaan anjing-anjing dan seperti yang aku bilang tadi channelnya tuh aneh kayak dia gak punya judul dan gak punya deskripsi juga jadi ya gak tau dan semua videonya tuh aneh semua gue pengen nonton tapi gue takut soalnya gue record tengah malem ini jadi ya kalian yang penasaran kalian coba buka sendiri aja user 9472 kalau emang kalian pengen nonton kalian cari di youtube lah pokoknya oke jadi itu dia level 44 kita langsung lanjut lagi aja ke level 45 yang dari profilnya ini ngeri banget ini foto apaan cocok ya gue juga gak tau tapi langsung aja kita cari gue pengen record cepet-cepet supaya kelar ya kan karena gue takut anjing-anjing jadi langsung aja disini kita coba cari yang klip 028 ini kali klip 028 ah lagi-lagi creepy-creepy video creepy ya tapi ini dia klip 028 tapi ya ini konteksnya dibilang kalau emang video ini dimulai dengan pesan kepada Tuan Garfield dimana mereka memberitahunya bahwa mereka tidak dapat menemukan lokasi dari rekaman yang ditemukan mereka mengatakan bahwa mereka memulihkan 28 klip yang terakhir berhasil dipulihkan untuk dilihat mereka mengatakan bahwa klip paling cocok untuk FBI demitanya untuk tidak menghubungi mereka selama situasi ini video ini oleh dengan dua orang berjalan berlari masuk ke dataran mereka kemudian menemukan mayat dan mereka diri oke itu dia konteksnya dan langsung aja kita coba tonton oke ini dia videonya klip 028 dan langsung aja kita tonton bareng-bareng dari Mr. Garfield we were unscrupul in our attempt to obtain information leading to location oh jadi mereka cari pengguna dari kameranya ceritanya gitu ya update 28 recover video clip klip 028 is the only one that could be successful restored for viewing oh jadi kameranya itu yang dia cuman bisa ngebuka klip 028 oke we feel that is the matter best with for the FBI anjir video buat FBI dan konteks asal regarding di situasi konteksnya kurang jelas sih kenapa tiba-tiba ini tapi ada videonya guys dan ini dia video yang ditemukan di camcorder itu klip 028 oke dan seperti biasa gue bakalan make sure buat jumpscare dulu sebelum gue akan jantungan melihatnya oke ada beberapa jumpscare di videonya oke disini mereka explore no jilan tertangkap guys oh shit mereka bener di tengah hutan gitu ya merekam ngeri juga what the fuck oh shit oh shit oke ada orang ternyata tergantung disitu coy oke gue gak tau bisa liat di youtube tapi kayak tadi ada orang lagi tergantung gitu posisinya ya disini mereka berlari masuk ke dalam rumah coy cuman kayaknya di rumah lebih bahaya oke dan gue liat tadi ada kayak jumpscare gitu hati-hati ya oke dia buka pintu oh shit oh shit temennya tertangkap coy dan oh ada sesuatu yang muncrat clip 028 menarik nih ini dari videonya sih bisa aja cuman acting semata karena liat ya dia kayak cuman ditarik biasa gitu coy kurang percaya sih gue cuman masalahnya tuh mereka rekaman di tengah malam di hutan gini coy sambil lari-lari teriak-teriak itu bikin cukup meyakinkan sih cuman ya gitulah oke jadi mungkin coba aku serahin ke kalian kali ya ini video tuh gimana maksudnya asli apa enggak jadi ya coba komen di bawah dan kita diskusikan sama-sama oke jadi level 45 kita lanjut lagi ke level 46 ya di level 46 ini gambarnya lebih creepy lagi karena ada kayak siluet-siluet gitu dan ada orang yang ngintip gitu kelihatannya dan langsung aja kita coba cari yang mana nih AKKS DDMRM oke AKKS DDMRM lagi-lagi adalah video-video horror maksudnya channel channel yang berisi video-video horror tanpa konteks anjing dan videonya tuh banyak banget cowo ini bola mata ya Allah jadi ini dia channelnya yang dimana deskripsinya I am your friend gak mau ya sih gak mau tapi intinya dia nyediain konten-konten yang pernah tahu video-video aneh gini coy yang gue sebenarnya males sih nontonnya cuman yaudah kita coba tonton beberapa oke jadi ini dia video pertama yang ini gak tahu gambar apaan ini kayak burik banget gitu guys gambarnya sumpah gak kelihatan sumpah gak kelihatan apaan oke ini mata hmm itu dia videonya kurang tahu apa maksud dari itu konteks dari videonya tapi kita langsung lanjut lagi kita coba tonton yang lain gue sedikit penasaran coba yang ini oh shit apaan itu yang dikerubungin co oh oh oke hmm hmm itu dia video kedua jadi intinya channelnya tuh berisi konten-konten seperti itu guys gue juga gak tahu apa yang pengen di ngomongin tapi intinya creepy-creepy stuff gitu lah dan disturbing mewing-mewing gitu oke oke lanjut lagi ke level 47 coy yang dimana dari profilnya udah gak meyakinkan karena ada siluet-siluet dan seperti ada orang yang mengintip gitu ya kan ini apaan anjir foto apaan tapi yaudah kita coba cari aja langsung keyword yang top 84 gallery-gallery space apa ini anjir kenapa ada kok conclave obscurum.ru ini kali conclave obscurum.ru conclave obscurum.ru hmm apa website ini oke ada websitenya yang keluar hmm conclave obscurum full 4 oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit mek sumpah gue kaget co demi apapun gue merinding oke ngelag websitenya ngelag anjir sumpah gue kaget co suaranya kecek banget anjir anjir oh shit lah ini kayak ada bentar ini apaan co hmm ada kayak sesuatu oh oke oke bentar kita coba jadi gak tau gue cuma pengen coba analisnya cuman hati gue belum tenang karena kena jam sekares ya kan tiba-tiba ada suara gituan tapi disini kayak ada muka orang dan di belakangnya ada kayak gambar bukan gambar sih kayak tulang tulang apa ini tulang burung gak liat atau apa hmm dan ini beneran gue gak tau apaan gak punya ide sama sekali mungkin kita coba translatein kali coba kita translatein apa itu conclave obscurum conclave obscurum sebuah ruangan gelap dan gue gak tau ini konteksnya apaan dari bang-bang oleg pastien kok ini oh kita dibawa ke vimeo guys vimeo itu kayak versi youtube tapi versi human alien apakah itu bentuk alien asli guys dan dia kayak punya video aliennya ini coba kita tonton bareng-bareng oke itu dia level 57 yang sumpah gue gak expect bakalan keluar gituan tapi ya itu dia level 57 kita langsung lanjut lagi aja ke level 58 coy oke jadi disini dari info kanannya aja dikasih tau kalau memang ini adalah beberapa dari extras jadi ini tuh kayak cuman tambahan doang mungkin dan dimana katanya here are some interesting website iphone while surfing free net and tor none of them content anything illegal purple entries are onion links oke berhubungan dengan onion kalau emang kalian masih inget ini adalah website website yang ada kita bisa buka hanya di deep web coy atau ya pake website tor gitu dan bawahnya disini katanya yang berwarna biru atau warna sain itu adalah entries untuk free net link yang gue juga gak tau free net link itu apaan cuman nanti kita bakalan coba buka sama-sama kita mulai dari level 38 maksudnya 58 yang dimana kita coba buka satu-satu ini website onionnya apakah masih ada yang bisa dibuka dan apakah isinya coy oke website pertama gak bisa dibuka website kedua juga tidak bisa dibuka ya website selanjutnya lagi-lagi tidak bisa dibuka dan selanjutnya ya gak bisa lagi coy dan ya hasilnya gak ada yang bisa dibuka sama sekali coy oke itu dia untuk level 58 yang dimana ya zonk gitu mohon maaf gak ada yang bisa sama sekali dicari gue gak nyalain mereka juga sih karena ini foto juga gak tau kapan dibuatnya ya kan jadi link-link onion tuh emang suka pindah-pindah gitu guys jadi ya beberapa emang udah gak bisa bukan beberapa sih kayaknya emang semua ini udah gak bisa lagi tapi mungkin bagi kalian yang hacker-hacker sejati siapa tau bisa buka dan kalian pengen kasih info seperti biasa komen aja di bawah coy oke lanjut lagi ke level yang gak terasa udah level terakhir coy yaitu level 59 yang dimana habis ini kita akan resmi menamatkan penjelajahan internet iceberg kita kali ini dan disini dibilang dari informasinya kalau emang ini adalah link-link dari free net yang ya free net link tuh gue juga gak tau apaan mungkin sama kayak onion atau link-link deep web tapi lebih lebih beda gitu tapi ya bakal coba aku cari dulu bakal aku searching-searching apa maksudnya coy oke jadi setelah cari sana sini akhirnya gue pun nemu gitu ya apa itu free net dan sekarang gue udah nemuinnya juga software buat bukanya jadi kita tinggal cari aja coy oke langsung aja disini ini adalah keyword-keyword yang udah gue copy dari foto tersebut dan langsung aja kita coba buka beberapa untuk membuka free net gue juga baru pertama kali sih ini buka beginian ya oke link pertama lagi-lagi invalid atau salah mungkin udah offline webnya atau gimana gue gak tau langsung aja kita ke link kedua link kedua lagi-lagi invalid atau salah ya kan kita berusaha lagi coy karena masih banyak linknya link ketiga lagi-lagi masih belum bisa invalid lagi link keempat masih tetap broken gak bisa invalid oh oke link keempat keempat atau kelima gue gak hitung gue lupa tapi ini ternyata ada yang bisa coy dan ya by the way bagi kalian yang gak tau free net tuh sistemnya kita harus download patchnya coy atau kita download website-nya gitu dan ya disini dia nyimpannya di app data ini agak bahaya coy bentar gue coba pindahin ke ini dulu ya dan kita delete dan kita paste oke jadi kita coba download filenya masukin di local disk aja jangan di capp data karena itu sedikit sus gitu bahaya kan hmm disini masalahnya gak tau kenapa apakah website-nya ataukah gue yang bermasalah tapi progressnya tuh gak naik-naik guys cuman berhenti disini doang ataukah gimana ya gue juga baru pake website beginian jadi gue kurang tau coy oke jadi setelah 42 menit ya kan 42 menit gue record buat coba free net doang itu gak ada yang bisa sama sekali coy ya mungkin ada beberapa dari gue yang salah sih atau gue gak tau tapi gue kalau emang ngotak-ngotik sana sini gue takut gue yang bahaya karena emang gue gak ada bekalnya gitu atau gue gak tau sama sekali jadi ya mungkin pencarian kita kita udahin disini dulu aja coy oke jadi gitu aja kita akhirnya berhasil menamatkan penjelajahan iceberg internet sampai bawah banget ya kan yang dimana ada beberapa yang emang gak bisa jadi ya gue sedikit kecewa sih cuman ya udahlah mau bagaimana lagi gitu jadi untuk konten icebergnya kita udahkan disini dulu atau kita sudah tamatkan disini aja jadi bagi kalian yang masih penasaran atau pengen gue menjelajah beberapa hal-hal lain kalian coba komen di bawah kasih sugest di konten apalagi bagus buat gue buat kedepannya coy oke gitu aja makasih baik-baikin jangan lupa like komen, share, dan subscribe jangan lupa follow instagram buat pakien dan jangan lupa gabung discord link deskripsi bawah dan dibantu ramein gitu oke gitu aja makasih banyak selamat menikmati gue nonton kalian nonton pamit undur diri bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax